Leg kedua semifinal antara tim Delta Katulistiwa melawan Persipon Pontianak di lapangan Perkasa Kodam 12 Tanjung Pura berlangsung ke tangan. Drama terjadi di 5 menit menuju pertandingan usai. Wasit menghadiahi penalti untuk Delta Katulistiwa setelah diduga terjadi handsball oleh pemain Persipon. Keputusan tersebut mendapat protes keras dari pemain Persipon Pontianak yang menilai tidak ada handsball. Meski mendapatkan protes keras dari pemain dan ofisial Persipon, Wasit tetap teguh dengan keputusannya. Persipon Pontianak kemudian memutuskan menolak melanjutkan pertandingan. Meski kalah 1-0 di pertandingan ini, namun Delta Katulistiwa dinyatakan berhak melaju ke final dengan putusan menang WO atas Persipon Pontianak. Di babak final, Delta Katulistiwa akan berhadapan dengan Gapsis Sambas. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!